Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Artinya semua keberhasilan itu by proses tidak ada yang instan. Jadi tadi itu makanya jadilah diri sendiri, komitmen, konsisten, dan kita terus ikhtiar dan berdoa sama Allah. Amin. Oke, terima kasih Bu, terlahir Indonesia banyak orang pintar, banyak orang cerdas, tapi kadang-kadang kurang berani. Artinya berani itu tetap perlu mungkin ada di Ibu. Semoga sehat. Amin. Semoga sehat, semoga dan dukung juga Partai Demokrat menang supaya kita bisa bersama-sama dengar rakyat terus. Amin. Medianya apa Mas Tugas? Selamat sore Pak Haji. Awap. Sore Pak Belangkon. Sudah enggak asing lagi. Pak Haji Awap, langsung saja. Ini acara ini bisa dijelaskan ke sahabat Bukas TV. Acara apa sebenarnya hari ini? Acara yang sudah dilancarkan, tujuh hari itu acara ulang tahun. Partai Demokrat yang ke-21, yang ke-21 di Kota Serang. Penelitiannya itu Guajan Nur Aini ya, selaku Ketua DPC Kota Serang. Yang dihadiri jelas tadi sama Ketua DPD, Kepisipan Partai Demokrat itu Guajan Iti. Maksudnya ini selain itu setiap Bupati Lebak. Agak merucut pertanyaan saya. Pak Haji Awap, pegang Mersi Biru di Cedegon. Mersi Biru yang sekarang di Parlemen ada dua kursi. Nanti Pak Haji Awap pegang. Bagaimana? Kiat-kiatnya, langkah-langkahnya akan naikkah nanti? Kursi di Parlemen kita? Ya, langkah-langkahnya enggak banyak. Itu cuma silaturahmu, pengundisian. Pengundisian, diantaranya juga yang lebih berbanyak silaturahmu untuk mencapai, melebih target yaitu minimal di semua zona terwakili untuk masyarakat yang ada di Kota Serang. Sekarang, sementara yang ada di Kota Serang cuma ada dua, yaitu Lombang Purwakata dan Pandan Citanggil, yaitu Pak Ibrahim dan Pak Haji Awap. Maka besok, insya Allah, melebihi dari satu praksi, melebihi dari satu praksi, insya Allah, 80. Harapan kami ya. Harapan? Harapan kami bersama. Untuk 80, strategi-strategi apa saja bisa dibocoran? strategi-strateginya itu banyak silaturahmiah. Ya, pada orang-orang yang mau bergabung dengan Partai Demokrati, sehingga dia mau ajak saudara-saudaranya di rumah besar perdemokrati ini, di Bapak Pimpinan di Bapak Pimpinan, di Bapak Pimpinan, di Bapak Pimpinan, di Bapak Pimpinan kami. Secara bersama-sama. Terus, olahraga kok yang dipilih Poli? Banyak olahraga, ini bisa dijelaskan? Poli ini kan merakyat ya. Kurang, tapi merakyat. Jadi, cara timnya juga atau dari penontonnya, berteriaknya itu cepat. Dari sisi apa cepat? Contoh ada smash. Smash itu luar biasa kan? Sorakannya sangat luar biasa. Lihat di dalam itu sangat luar biasa. Smash dan taktik. Ada yang mau nyemes, tidak nyemes, jadi pakai colongan. Bahasanya taktik menipu gitu kan. Akan luar biasa. Sehingga mudah diserap atau dicerna oleh pihak, nonton. Oke, Pak Jawab. Tadi saya wawancara ke Ibu Iti sebagai Ketua DPD. Saya Pak Serjang Ibu Iti. Walaupun badannya agak ramping, tapi keberadannya luar biasa. Pak Jawab, akan melakukan seperti ini? Seperti gaya Bu Iti? Ya namanya kita di bawah pimpinan Ibu Haji Iti ya. Sebagai leadership terbaik di provinsi Banten. Dia jadi depati dua periode. Dia juga pernah di DPR RI. Pak Jawab, kita contoh keilmuannya. Bukan masalah kecil badannya kan. Keberanianya, keilmuannya. Ya, keagamaannya. Kita patut dicontoh dan dipiru gitu kan. Semoga dengan mengikut sejak beliau kita bersama-sama di Kota Cilegon, Partai Demokrat 2004 menjadi Partai Besar.